Intro Pikiran kita mudah terjebak dalam delusi dan manipulasi Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita lemah, tidak sempurna, dan mudah takut Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku Useful Delusions, karya Shankar Vedantam Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini Buku ini membahas soal perspektif lain dari manipulasi diri Ketika kita mendengar kata manipulasi, pastinya kita mengasosiasikan hal tersebut dengan hal yang buruk Kita menganggap jujur merupakan hal yang baik Bohong atau tidak berbicara dengan jujur merupakan hal yang buruk Tapi coba bayangkan kamu berada dalam sebuah lingkungan di mana setiap orang selalu berbicara apa yang mereka rasakan Misalnya ketika mereka tidak suka dengan kamu Mereka langsung memaki kamu di depan semua orang dan mengutarakan semua isi hatinya Tentunya ini bukan pengalaman yang menyenangkan kan? Dan justru kadang kita menggunakan manipulasi yang bisa membantu kita dalam sebuah keadaan sosial untuk bisa bersikap Sehingga kita bisa diterima di masyarakat Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini Pertama, jujur tidak selamanya baik Mayoritas dari kita pasti sepakat kalau kita menghargai orang yang jujur dan kejujuran Tapi coba tanya ke dirimu sendiri Bagaimana rasanya berada di sekitar orang yang selalu bicara sesuai dengan apa yang ada di pikirannya Mungkin kita merasakan hal itu sebagai pengalaman yang buruk Dalam masyarakat yang beradab, kita didorong untuk berbicara agar si pendengar dapat menerimanya dengan baik Apalagi bagi seseorang yang berada pada posisi yang tinggi Misalnya presiden, direktur, manajer, dan sebagainya Kita berharap orang yang ada di posisi tersebut tidak sembarangan dalam berbicara Memikirkan matang-matang atas kalimat yang mereka utarakan Dan berpikir apa konsekuensi atas ucapan mereka Mungkin tidak se ekstrim kalau kita menganggap hal ini sebagai manipulasi Tapi bisa dibilang sebagai penyimpangan dari kebenaran Kita mengubah sebuah kebenaran dan membagikan kebenaran sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik Coba bayangkan seorang pemimpin berbicara sesuai dengan apa yang dia rasakan Tidak ada orang yang tepuk tangan kalau dia sebagai pemimpin yang jujur Tapi dia malah dianggap sebagai pemimpin yang kasar atau kejam Sama halnya ketika kita pergi ke restoran, hotel, pesawat, dan sebagainya Kita pasti berharap mendapatkan pelayanan yang baik Namun orang yang bekerja di bidang tersebut khususnya yang berhubungan langsung dengan konsumen Itu bukan pekerjaan yang mudah Coba bayangkan, kapan terakhir kali kamu harus bersikap baik kepada semua orang? Misalnya kamu harus selalu tersenyum, berusaha tertarik atas apa yang orang itu sampaikan selama berjam-jam, dan sebagainya Semua hal ini tidak terjadi secara alamiah Orang yang bekerja di bagian pelayanan harus punya kontrol diri yang baik Contohnya gini, ada seorang konsumen yang datang, lalu membuat permintaan yang tidak masuk akal Mungkin saja kita ingin menghina orang tersebut dan memakinya Tapi jika itu kita lakukan, kita pasti kehilangan pekerjaan Jadi kita lalu memanipulasi diri kita sendiri, dan akhirnya mengetahui bagaimana cara menyembunyikannya Ini tidak selamanya buruk Coba bayangkan, sebuah tempat kerja di mana para karyawannya selalu berbicara apa yang ada di dalam pikiran mereka Mungkin saja tempat kerja itu menjadi kacau dan kasar Faktanya, kita mungkin saja lebih baik ketika kita memperhatikan sopan santun Kedua, manipulasi dan delusi Ada perspektif yang menarik Manipulasi diri ternyata bisa bermanfaat bagi hubungan manusia Coba bayangkan kamu datang ke sebuah pernikahan Lalu kamu bertanya kepada pasangan itu Seberapa besar kemungkinan kalian akan bercerai? Tentunya tidak akan menjawab kalau mereka akan bercerai Karena buat apa menikah? Apabila kamu akan tahu kalau kamu akan bercerai Namun apabila kita merasa kalau manusia adalah makhluk yang rasional dan berpikir dengan logika Secara statistik, 50% pernikahan akan berakhir dengan perceraian Tentunya kita bukanlah seseorang yang spesial Dan ada 50% kemungkinan kalau kita akan bercerai Namun manipulasi diri terhadap pasangan membantu kita dalam hal ini Kita tidak melihat sebuah hubungan dengan analisa cost and benefit Namun kita fokus pada kebaikan pasangan dan memilih untuk mengesampingkan kelemahannya Karena jika semua orang berpikir secara rasional Kecil kemungkinan kalau mereka akhirnya memutuskan untuk menikah Loh secara probabilitas hanya 50-50 Ada contoh lain yang menarik Coba bayangkan orang tua yang baru saja menyambut kelahiran anaknya Hampir semua orang tua pasti menganggap anaknya merupakan anak yang spesial di seluruh alam semesta Tentunya hal ini merupakan sebuah delusi Tapi tidak bagi orang tua tersebut Ada alasan kenapa banyak orang tua merasakan hal ini Merawat dan membesarkan seorang anak bukanlah pekerjaan yang mudah Bukan hanya dari segi biaya, tapi juga dalam hal waktu dan energi yang harus mereka curahkan dalam membesarkan anak tersebut Ketika orang tua mencurahkan segalanya bagi anak itu Maka inilah yang membuat mereka melihat anak tersebut sebagai sesuatu yang unik dan spesial Ketiga, kamu pun rentan terjebak dalam delusi Apakah kamu pernah melihat perilaku seorang lalu berkata kalau kita tidak mungkin melakukan hal yang sama? Kita merasa kalau diri kita merupakan pribadi yang rasional, penuh logika, dan lebih baik dari kebanyakan orang Faktanya, kita pribadi juga rentan mengalami hal tersebut Penulis bercerita saat dirinya bepergian jarak jauh dan mengalami retina mata yang lepas Sebagai informasi, ini merupakan kondisi di mana terlepasnya retina dari bagian belakang mata Kondisi ini tergolong darurat sehingga harus segera ditangani Jika tidak, maka orang tersebut akan berpotensi kehilangan pengelihatan selamanya Namun saat itu, kondisinya dia sedang bepergian dan tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari dokter mata Penulis saat itu berada dalam ketakutan Ketika akhirnya dia menemukan dokter bedah mata Dokter itu memberikan diagnosa kalau retina matanya lepas dan harus segera dioperasi Di momen itu, penulis tidak lagi mempertimbangkan plus minusnya melakukan tindakan operasi Dia juga tidak tahu apakah dokter mata itu punya rekam jejak yang bagus atau tidak Beruntungnya, penulis bertemu dengan dokter yang hebat dan matanya berhasil diselamatkan Coba bayangkan, apabila dokter itu ternyata bukan dokter beneran Apakah hal ini akan mengurangi rasa percaya penulis? Belum tentu Kepercayaan penulis tidak muncul dari apa yang dilakukan oleh si dokter Tapi berasal dari kejadian yang dialaminya Ketika dalam momen penuh ketakutan, mempercayai dokter itu membuat penulis merasa lebih baik Coba bayangkan, hal yang sama terjadi pada seseorang yang memiliki pandangan yang kamu anggap salah Bukan karena orang itu percaya 100% kepada hal tersebut Namun sesuatu itu menjawab keresahan di dalam dirinya Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jujur tidak selamanya baik Mayoritas dari kita pasti sepakat kalau kita menghargai orang yang jujur dan kejujuran Tapi coba tanya ke dirimu sendiri Bagaimana rasanya berada di sekitar orang yang selalu bicara sesuai dengan apa yang ada di pikirannya? Mungkin kita merasakan hal itu sebagai pengalaman yang buruk Dalam masyarakat yang beradab, kita didorong untuk berbicara agar si pendengar dapat menerimanya dengan baik Kedua, manipulasi diri untuk menciptakan hubungan yang bahagia Di hari pernikahan seseorang, kedua memplep pastinya menjawab tidak ketika ditanya apakah ada kemungkinan akan bercerai atau tidak Faktanya, 50% pasangan memiliki potensi untuk bercerai Namun mereka memanipulasi diri mereka kalau mereka adalah orang spesial dan tidak mungkin bercerai Ketiga, setiap orang punya potensi percaya pada hal yang salah Ketika dalam momen penuh ketakutan, kepanikan, dan sebagainya Mempercayai seseorang atau sesuatu akan membuat kita merasa lebih baik Coba bayangkan, hal yang sama terjadi pada seseorang yang memiliki pandangan yang kamu anggap salah Bukan karena orang itu percaya 100% kepada hal tersebut Namun sesuatu itu menjawab keresahan di dalam dirinya Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku Bye-bye